Pesta Demokrasi tahun ini dimulai dengan kampanye terbuka para partai politik di berbagai tempat di tanah air. Arak-arakan partisipan kampanye dan juga orasi dari para calon wakil rakyat mewarnai kampanye. Salah satunya yaitu kampanye Partai Nasional Demokrat yang berlangsung di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Berikut laporannya. Ya saudara-saudara saat ini saya sedang berada di lapangan bola amat ya di Jakarta Selatan dimana sedang berlangsung kampanye terbuka dari Partai Nasional Demokrat yang berlangsung dari jam 1 siang hari ini. Dan tidak hanya di lapangan amat ya ini tetapi juga berlangsung secara serentak di Tugu Proklamator Jakarta lainnya dan Gor Pademangan lalu di lapangan parkir pacuan kuda pulomas lalu di lapangan bola serengseng. Nah saat ini sedang berlangsung pengenalan para caleg dari Dapil 7 yang akan memberikan orasi mereka tidak ada dari Harusamsi, Irma Rahmalia, Haryanto, Inggel, Wisnu Wibawamurti, Muhammad Riza Nasution, Silvia Risanti, Wilson Sirait, dan Tokus Sultan. Sejauh ini caleg-caleg yang mencalonkan diri mereka memberikan orasi dan bahwa mereka ingin meningkatkan pembangunan dan juga memajukan rakyat Indonesia yang lebih baik. Kembali ke studio Orasi dari berbagai calon legislatif menyuarakan pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Indonesia memilih dengan pintar pada pemilu 9 April nanti. Alife Madik melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.